Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore saudara, Anda berjumpa dengan Jawa Timur dalam berita Edisi Senin 10 Juli 2011 bersama saya Tantri Yurista Dan saya Amar Pasha selama 60 menit ke depan akan menyampaikan sejumlah informasi teraktual dan menarik Yang telah diimpun tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur Dan saudara berikut tiga informasi utama kami hari ini Di Tuban, truk bermuatan beras terjun ke jurang sedalam 4 meter Mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka berat Tantangan kepolisian Republik Indonesia di masa mendatang semakin berat Untuk itu Polri dituntut mampu meningkatkan kinerjanya secara profesional Ratusan hektare tanaman bawang merah di kabupaten nganjuk gagal panen diserang hama ulat Saudara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa Untuk menempuh pendidikan tinggi di UIN melalui jalur mandiri Peluangan tersebut diberikan kepada peserta yang sebelumnya telah mengikuti seleksi nasional Namun tidak lulus sehingga dapat kembali mengikuti tes yang dijadwalkan Senin minggu depan Kesempatan terbuka bagi calon mahasiswa yang gagal menempuh seleksi nasional Untuk bisa menempuh jenjang pendidikan di perkuruan tinggi negeri Islam Peluang itu dibuka oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Winsa Surabaya Kepada calon mahasiswa baru lewat seleksi jalur mandiri Sistem penerimaan mahasiswa baru SPMB jalur mandiri oleh UIN Surabaya ini Untuk ikut berburu kuota 20% dari sekitar 4.400 mahasiswa baru Peserta ujian masuk UIN Surabaya di jalur mandiri memperbutkan kurang lebih 1.026 kursi Yang merupakan komposisi jurusan IPS maupun IPA Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. ABD A'la mengatakan Peserta yang mendaftar kebanyakan mereka yang gagal saat tes SBMPTN Sehingga ingin mencoba kembali lewat seleksi di jalur mandiri Sementara menurut panitia SPMB Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Hingga Jumat Pekan kemarin tercatat lebih dari 3.600 yang mendaftar untuk ikut tes jalur mandiri Kita ingin memberi kesempatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan Bagi mereka yang belum mendapat kesempatan karena faktor apa mungkin masih di luar negeri Jadi dulu atau apapun kita beri kesempatan untuk ikut ujian mandiri ini Walaupun jatahnya memang sedikit hanya 20% Seluruh mahasiswa baru yang masuk ke Winsa tahun ini diperkirakan 4.385 Maba Jumlah itu bertambah dibanding tahun kemarin berkisar 4.373 Maba SPMB Mandiri ini masyarakat benar-benar mempergunakan Karena ini kesempatan terakhir Kami akan berusaha untuk menjadikan mengantarkan anak ibu menjadi sarjana Yang benar-benar berkualitas Yang menjadi garda depan dalam pelestaraan NKRI Serta mampu memiliki standar kompetensi sesuai dengan keilman masing-masing Tes Maba Jalur Mandiri UIN Sunan Ampel Surabayang yang dimulai tanggal 17 Juli mendatang Menggelar ujian tulis berbasis komputer atau CBT yang merupakan tahun pertama Selain mengikuti tes berbasis komputer Calon mahasiswa baru di Winsa ini juga akan diuji secara lisan terkait wawasan keislaman Sehingga ikut menentukan hasil akhir yang diumumkan awal Agustus mendatang Saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian Jawa Timur dalam berita sore ini Dan berita tersebut juga dapat Anda akses melalui website kami di tvricotim.com Saya Tantri Yurista Dan saya Amar Pasya pamit undur dirimu wakili kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersihan Anda Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton